Belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara pada selasa siang. Dan untuk mengetahui informasi terkini, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya. Selamat sore, Pak Fuad. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Nertipi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Fuad, bagaimana ini? Apa sebenarnya penyebab pesawat dari buatan Amerika ini yang jatuh tadi, Pak? Ya, kita belum bisa menyampaikan penyebab kecelakaannya, Mbak Ya, karena kita masih mengirim tim investigasi. Tapi yang jelas pesawat itu terbang dalam keadaan laik terbang. Karena dari hasil pemeriksaan sebelum terbang, itu tidak ada satupun permasalahan-permasalahan atau indikator-indikator menunjukkan bahwa pesawat ini tidak bisa terbang. Nah, di sana kita mengatakan bahwa pesawat siap terbang. Nanti untuk pastinya apa sebenarnya penyebab terjadi kecelakaan ini, inilah tidak hasil investigasi. Baik, tapi tadi sempat pilot menyatakan sebelum kejadian crash, Pak, minta return to base atau kembali ke pangkalan, betul? Yang saya dengar informasi memang begitu, tapi saya tidak mau berandai-andai ya, nanti tim investigasi yang menyatakan itu apa maksudnya dia mau kembali itu. Ya, ini kita juga belum bisa komunikasi dengan tim yang ada di ATC sempat. Apa sebenarnya pembicaraan mereka dengan pilot. Tapi yang jelas, dengan adanya, kalau betul itu yang disampaikan bahwa dia minta untuk kembali ke lapangan terbang, berarti ada sesuatu gangguan yang ditemukan pada saat terbang. Pak, ini berapa jumlah korban tewas maupun luka dari pihak sipil serta anggota TNI? Informasi yang terakhir yang saya terima ini ada 38 korban. Tapi kita belum tahu persis ini berapa isi pesawat semua ini, sedang kita investigasi semuanya. Ada berapa isi pesawat, kemudian kru sudah terang 12, kemudian penumpangannya TNI ada berapa. Nah, TNI ini dari mana saja? Bisa juga ada TNI dari yang kalendarasi ada, mungkin laut ada, gudaran ada. Ini serang kita dalam ini. Tapi korban yang saya terima berita terakhir itu sudah 38, itu pun dari 38 itu kita belum tahu yang militernya itu berapa, atau yang krunya itu berapa gitu. Karena sekarang masih fokus seluruhnya mengevakuasi, menyelamatkan mereka semuanya. Pak Fuad, ini 38 korban ini sudah meninggal dunia? Yang saya informasi dalam terakhir itu saya baru dapat informasi tadi ada 25 yang meninggal. Yang lain-lainnya itu mungkin tidak berkena luka berat. Tapi untuk pastinya nanti ini akan berkembang terus ini ya, Dea. Nanti akan saya berlatihkan lanjutnya. Pak Fuad, saya ingin tahu saja Pak, ini kan pesawat Hercules ini adalah untuk mengantar logistik begitu dan rutin setiap hari. Jadi ada 12 kru yang memang sudah dikonfirmasi juga, tapi kalau ada 38 ini artinya apakah ada orang juga atau penduduk sipil yang berada di atas pesawat begitu? Oh tidak, penduduk sipil tidak ada. Itu adalah dari TNI Angkaran Darat, Laut, Angkaran Darat itu bisa ya. Mungkin mereka mau pindah selama itu ikut menumpang pesawat-angkaran darat itu bisa. Tapi intinya pesawat ini selama mengikut logistik, itu bukan setiap hari mau logistik di sana. Nah, jadi dia kan pindah-pindah logistik bisa kena tuna, kadang-kadang ke Papua, kadang-kadang ke NTT, kadang-kadang ke Kalimantan gitu. Itu mereka memang tugas mereka di antaranya itu, untuk taum itu, pengangkutan udara militer itu. Nah, jadi kalau penduduk sipil ada yang meninggal, ada yang kena, berarti itu mungkin yang kejatuhan gitu deh. Tapi yang di dalam itu adalah sentara semua. Baik Pak Fuad, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih itu tadi informasi langsung kita dapatkan dari Kapus PNTNI, Majen Fuad Basya, dan dari perbincangan kita tadi sudah memang dikonfirmasi ada 38 korban begitu. 25 orang tewas ya, dan sisanya luka-luka berat. Dan menurut Majen Fuad Basya juga tadi mengatakan bahwa walaupun pesawat Hercules C-130 ini buatan tahun 1964, namun masih layak jalan. Masih layak terbang, dan sampai dengan saat ini masih akan ada tim investigasi tentunya yang akan terjun ke lapangan untuk menginvesti penyebab jatuhnya pesawat lebih lanjut seperti ini.